Ini bagus, sama-sama bagus, cuma disini harganya 2,4 bisa sebagus Handphone harga 5 juta ini menakjubkan banget deh ini Yang lain udah pada review paketan saya udah datang Mana penyok pula, untung dalamnya aman walau cuma hanya bubble wrap Dan disini kerasa kali ya, luduk-luduknya itu Dari boxnya dan dari boxnya Infinix juga kerasa kayak luduk-luduk gitu Vivid AMOLED, kayak apa sih layarnya? Dan ini ada NFC juga, Infinix Note 11 NFC Harganya 2,409.000, 2.409.000 Sama ongkir dan segala macem, jadinya 2450 Disini boxnya dan sederhana banget warna hijau Dan disini HPnya, dibawahnya ada uang dolar tapi kayak kartu komunitas Kitab-kitab, buku, petunjuk, service Terus ini ada casing, jelly case tapi item keren Ada tulisan now-nya, motifnya keren ya, elegan banget Terus kita juga dikasih screen protector yang belum terpasang Jadi harus memasang sendiri nih Dan di boxnya ini luduk-luduk ternyata Karena gak ada partisinya Jadi tuh udah kayak ditaruh aja itu kepala charger sama kabelnya Pantesan kalau di coach lock itu langsung luduk-luduk ya Ya apakah memang seperti ini HP murah? Kayaknya Xiaomi gak kayak gini deh Dan ini penampakan HPnya Dan disini kelihatan ada tempat SIM ejector triple slot Gak usah di klotok, cukup ditarik ke bawah aja Handphonenya udah keluar sendiri IMEI-nya yang kayak kertas ini aku tarik Untung gak sobek, masih ada bekas lemnya dikit Aku tempel disini biar gak hilang Buat apa sih nempel IMEI di HP? Kan itu kan termasuk nomor pribadi ya Jadi mending jangan dikasih liat ke orang lain deh Dan disini gak flat edge design kayak iPhone Tapi flat edge design kayak Vivo V20 series Gak jelek sih Tapi ya cukup lah untuk harga segini udah bagus banget sih Dan kita pasang screen protectornya Terakhir masang di iPhone gagal Semoga ini berhasil ya Soalnya saya tuh kayak gemeter-gemeter gitu Kayak ketakutan gitu Masang screen protector Nah udahlah pasrah aja Nah Aduh kok banyak bubble ya Aku gosok deh Moga-moga hilang ya Aduh aku tarik lagi Jangan deh nanti rusak Udah lah aku gosok aja Katanya sih aman Nah lumayan nih Jadi bersih Dia masih sisa dikit sih Dan ini masih ada sisa lemnya yang tadi ya IMEI-nya ya kotor banget Dan feel ketika aku pegang nih kok rasanya Kasar Walaupun tampilannya bagus Yang hitam ini bagus Elegan Beneran hitam Glousy gitu ya Glousy-nya juga Bagus banget Masih ada lubang jack 3.5 Double stereo speaker Triple slot Type-C Dan infrared jangan ngarep deh Ini bukan handphone Xiaomi Langsung aja dihidupkan Langsung aja dihidupkan Wah ini pertama kali aku punya handphone Infinix Ini Wih langsung keluar tulisan X Gak tau apa Tapi kayak Image-nya tuh kayak Gaming banget Strong banget XOS Gak tau kepanjangnya X ini apa ya Mungkin temen-temen yang tau Bisa komentar di bawah Ini feel digenggamannya rasanya kok Gimana ya Ya plastik sih Cuma kok rasanya kayak Kasar gitu Keset banget rasanya gitu Kalau infrared Xiaomi tuh kayak Halus-halus gimana gitu Ini kok rada Feelnya kasar Tapi ya who care lah Ini layarnya keren banget sih Amoled-nya tuh vivid banget Sesuai dengan namanya ya Vivid Jadi tuh gonjreng Vibrant banget Warnanya Jadi buat kalian yang suka Layar-layar Gonjrengnya Amoled Kayak Samsung Mungkin Cocok ya Dengan layar seperti ini Warnanya tuh kayak Punchy banget ya Nonjok banget Walaupun 60Hz It's okay It doesn't matter sih Yang penting Produksi warnanya udah oke Dibuat nonton Matanya udah enak lah Kontrasnya juga tinggi Karena ini Amoled Jadi yang hitam Mati Terus bisa dilihat disini Pake Helio G88 RAM-nya 6 Storage-nya 128 Nah kira-kira Udah kepake berapa ya Storage-nya ya Aku cari di storage Gak keluar Jadi harus turun sendiri Dan klik storage Baru keliatan Storage-nya udah terpakai 16,23GB Ya lumayan irit sih Daripada Xiaomi tuh Habisnya 20GB Dan dilihat sih Kece sih Amoled emang mantep Dan ketika aku compare Dengan realme GT Master Edition Di settingan full brightness Hasilnya Basically sama sih Tinggal si realme tuh Kayak ingin Naikin di tone Bagian mana Si Infinix Bisa naikin di tone Bagian mana Tapi Menurutku sih Pada akhirnya Ini Bagus Sama-sama bagus Cuma disini Harganya 2,4 Bisa sebagus Handphone harga 5 juta Ini Menakjubkan banget Deh Jadi gak salah Buat kalian yang Punya duit 2,4 Beli handphone ini Layarnya Wah Kayak HP mahal Kayak HP handphone Harga 5 juta nih Keren Dan Seperti ini Penampakannya Wah kayaknya Menjanjikan banget nih Dan untuk kameranya Ini Lubangnya banyak Tapi cuma Satu doang ya Hmm Kayaknya Ini bakal jadi HP termendang Mending di harga 2,5 ke bawah Gak ada lawan Memang sih Gak sempurna sih Tapi Masih bisa Dimaklumi Seperti Hasil kamera Setelah ini ya Hasil fotonya Lumayan Oke sih Untuk Settingan 50MP Juga kadang Memberikan Ketajaman Dan Auto Kontras yang Lebih baik Detail yang Lebih baik Tapi kadang Juga sama aja Kayak yang biasa Tapi kalau 50MP Yang pasti Fotonya Ukurannya Lebih besar Jadi bisa kalian Krop-krop Dan zoom-zoom Sesuka hati Dan dari Selfie-nya Aduh Kayaknya Pucet banget ya Dan blown out Dan kalian tuh Gak bisa ngatur Exposure-nya Dengan menyentuh layar Jadi udah Pasrah aja Sama AI-nya Dan untuk Portrait-nya Ngeblurnya Tipis banget Ngeblurnya Kurang bokeh Dan ini adalah Perekaman Kamera depan Di Infinix Note 11 Note 11 NFC Ini bisa dilihat Blown out banget ya Itu Warnanya Cuma Prioritas kewajahnya Sih Bagus ya Ini kok Aku liat Hasil kameranya Lumayan ya Apa karena layarnya ya Dan ini Perekaman suara mic-nya ya Dan disini tuh Ada kayak Autofocus Di mata Nempel gitu kan Kayak Ala-ala Vivo gitu Ini coba Aku tap Bagian lampunya Yang blown out Itu ya Gak bisa Fokusnya Gak bisa Apa Exposure-nya Gak bisa Diatur disini Oke deh Kalau gitu Seperti ini Hasilnya Bagus Keliatan merona Wajahnya Hasil kameranya Untuk yang belakang Sih Untuk cahaya yang bagus Oke juga Sih Kok aku jadi Suka ya Dan merasa Ini kameranya Lebih Baik Daripada Xiaomi Di harga yang sama Terus Jitternya Memang gak bisa Selamat ya Di harga segini ya Cuma Kalian tuh Bisa ngezoom Videonya tuh Sampai 10 kali Ya Tapi ya Hasilnya Seperti ini No complain juga Karena ini Handphone Budget lah Hitungannya Dan dapet kayak gini Ya udah wajar sih Tapi aku bilang sih Gak jelek ya Masih bisa Masih bisa Diliat lah Istilahnya Lumayan Lumayan Terus Kalau kita Pakai masker ya Itu auto exposure-nya Jadi ngaco banget Jadi satu-satunya Jalan hanya bisa Membuka masker Biar bisa mengenali Wajah kita Dan mengatur Auto exposure Yang cocok Buat Kita vlogging Pakai kamera depan Ya ini salah satu Kekurangannya sih Jadi emang Kita ikut sama AI-nya Untuk auto exposure-nya Kita gak bisa Ngatur manual Tapi sebetulnya Untuk dari Segi Warnanya Udah oke sih Sebetulnya ini Lumayan lah Harga segini Mantap Dan jadi Segitu aja Unboxing Infinix Yang telat dateng ini Untuk review selengkapnya Tunggu aja Di channel ini Bakal aku Bahas Seputar Yang Seputar Sedalam-dalamnya lah Tapi untuk beberapa hari ini Akan aku coba Pakai dulu HP Infinix Pertamaku Jadi terima kasih Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan sampai bertemu Di video berikutnya Dan Bye Thank you Terima kasih